Makasih ya, yang kami dijalankan ini adalah bagaimana kami melangkah ya, kepada apa yang keinginan keluarga, pengacara, bahwa memang kita proseskin sejujurnya ini secepatnya loh, supaya dia bisa kembali ke keluarga juga. Tapi kan proses itu sudah kita serahkan kepada pihak kepolisian, kandorak petir. Mungkin Mas Ipul, kenapa tidak bisa keluar sih hari ini? Karena ada administrasi yang kurang, administrasi kan kemarin baru pemeriksaan ya, jadi itu administrasi itu perlu seperti contohnya darahnya, darahnya tidak oke lah, tinggal rambut. Jadi itu kan perlu nanti sebagai pedangan pihak kepolisian, bahwa pada saat ingin melepaskan konsepnya itu administrasinya baru seperti itu. Berarti keluarnya kapan, Mbak Mungkin bisa diperhatikan? Kita doakan, ya kita doakan besok. Kita doakan besok sama-sama ya. Aku pernah saya sampaikan, salah benar tidak akan ke kita. Sehat, sehat. King Syai Puljangnya sehat dan juga salam dari King Syai Puljangnya untuk media secara atas dukungannya. Dia sangat emir sekali supportnya, bahwa beliau tadi sudah disampaikan kan, bahwa beliau tidak bersalah seperti itu. Berarti baru tinggal menunggu hasil tes rambut ya, Mbak Maksud? Iya, seperti itu. Yang terpenting, King Syai Puljangnya sampaikan, memang benar-benar kepolisian, 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 kepolisian itu, menjalankan tugas efek mengenai narkoba, sangat luar biasa ya. Memang kita harus dukung semua media ya, terkait mengenai narkoba, kita harus dukung bersama-sama. Berarti selama ini dia tidur di dalam sana atau di ruangan khusus itu? Ya jelas lah, semuanya sama kok, kalau masih pemeriksaan tidak ada yang di-seal ya kan, masih pemeriksaan juga. Berarti di ruangan pemeriksaan ya, Mbak Maksud? Iya, siap, siap. Mungkin dilakukan pemeriksaan apa aja sih, seperti urin, terus rambut, dan mungkin apalagi? Ya, hanya itu kok ya. Yang itu memang, yang kemarin maun, nanti, aja tinggal rambut aja. Sisanya negatif ya berarti? Jadi sisanya, saya kira ini semuanya luar biasa ya. Luar biasa dalam arti semuanya baik. Cuman kan harus, pihak pemeriksaan harus ada bukti dulu ya kan, supaya administrasi pada saat. Saipul ini selantang ke keluarga, akan mempunyai proses yang baik. Tes rambut ini seberapa kursial sih, Pak? Sebenarnya? Mungkin nanti ya, atau besok nanti pihak kepolisian yang kami nyantai. Pak, untuk hasilnya Stephen sendiri, apakah untuk IPI Bung 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 Bung? Bang Samsul, lu lebih selektif lagi gak sih bang sekarang ke mana perginya Saipul gitu? Lebih selektif lagi gak sih? Seolah lah. Pak Ju, bang. Sama lah seperti apa bang? Lebih selektif lagi bang, ke mana bang Ipul melangkah, atau juga menerima pegawai seperti apa? kalau seleksi udah pasti ya artinya kembali lagi kan kami kembali lagi pada setiap itu sama sebenarnya emang kami nggak mengetahui juga apa yang diperbuatkan lagi pada saat kerecretan itu iya dong ketahui baik KTV saya pegang potong orangnya tapi kalau emang ada nilai kejahatan udah jelas takutlah itu aja nggak ada nggak ada orang baik banget ya terlihatnya itu nggak tahu ya hebat aja tidak pernah terlihat kayak orang yang narkoba gitu ya kami pernah dua minggu lah secara bersama menurut teman-teman daya berada teman-teman daya yang menunjukkan itu nggak ada fit aja karena sehat gitu rajin banget Oke kaget enggak nama ketika seti barang ternyata barang ada di mobil gitu oh itu mah kembali lagi apa ya ini lah kebangraja aja loh kita besok masih bisa lagi kan saya sudah menyampaikan hal-hal yang pasti ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsi Bandorang seperti itu ya semoga King Saiko Yami kita doakan ya berjalan dengan rancang kami tapi saat bebas masih ada saat bebas ada penelenggapan itu adalah hal yang memang Tuhan udah rencanakan semuanya ya dengan hal itu Saiko Yami berhajatnya ditinggikan pakai indah ya pokoknya indah pada waktunya tapi semuanya media pasti harus mendampingi kita juga ya maksudnya wajib lapor nggak sih Bang saat bebas wajib lapor nanti lah kita bicarakan ya bahwa kita berserahkan kepada polisian biasanya Kapolsi Bandorang besok baru pasti ya Bang orang-orang yang misal di dalam mungkin gini aja itu kita lanjut besok aja ya oke oke terima kasih teman-teman ya ya